Halo sobat sehat, jumpa lagi dengan saya, Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas Q&A lanjutan. Jadi, buat anda semua yang sudah ketik di kolom comment, memberikan pertanyaan, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi maaf, saya tidak bisa balas semuanya di kolom comment. Jadi, dari Instagram, dari Youtube, saya tidak bisa bahas semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya memilih beberapa pertanyaan yang saya bahas. Jadi, ada pertanyaan yang cukup menarik. Ada yang bertanya seperti ini. Dr. Sung, apakah tidur siang itu menyebabkan kegemukan? Tunggu jawabannya setelah yang satu ini. Ya sobat sehat, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan anda. Jadi pertanyaan pertama datang dari Oman Niswa. Dok, saya mau tanya, setiap mau datang bulan, selalu sakit kepala yang sangat parah. Sebelum datang, 2-3 hari sebelum, dan hari pertama atau hari kedua, sakit kepala minimal satu minggu, apa solusinya? Kalau saran dari saya adalah, coba perhatikan lifestyle anda, gaya hidup anda. Mungkin istirahat anda kurang, kemudian sudah pernah cek di lab belum? Apakah anda sedang mengalami anemia atau tidak? Biasanya kalau orang yang mengalami anemia, pada saat datang bulan, muncul gejala seperti ini. Badannya lemas, kepalanya pusing, dan saran saya supaya anda lebih paham tentang kondisi tubuh anda, coba konsultasikan dengan dokter anda. Jadi, ceritakan semua keluhan anda, apa yang anda alami, supaya bisa dapat jawaban yang baik. Kalau saya cuma sekilas seperti ini, pertanyaan seperti ini, saya cuma bisa sarankan kepada anda, coba makan makanan yang bergisi. Kemudian, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup. Dan coba cek lab juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Oman Niswa dan untuk teman-teman sobat sehat yang punya masalah sejenis. Lanjut ke pertanyaan kedua dari ECC. Bacanya bagaimana ya? Z-H-E-E. Ya, C ya. Halo dokter, saya mau tanya, sampai umur berapa menstruasi berhenti total? Atau di usia berapa menstruasi sudah tidak aktif lagi? Makasih. Jadi, setiap wanita, masa berhenti menstruasinya atau kita sebut menopaus itu berbeda-beda. Umumnya di atas 48 sampai 53 tahun. Jadi, yang perlu anda perhatikan adalah gejala-gejalanya dari pramenopaus sampai anda memasuki menopaus. Jadi, saya sudah membahas itu semua di YouTube channel saya sebelumnya. Di video saya sebelumnya, anda bisa menonton di sini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Fikri Bondet. Maaf dok, mau tanya. Orang bilang bawang bisa memperbesarkan payudara. Mitos atau fakta dok? Sampai sekarang, saya belum tahu ada penelitian atau studi yang mengatakan bahwa bawang bisa memperbesar payudara. Dulu saya pernah bahas di video saya sebelumnya, cara memperbesar payudara. Jadi, ada mitos-mitos yang pernah saya bahas. Dan kalau bawang ini, saya bisa katakan ini adalah mitos. Jadi, belum ada penelitiannya. Jadi, mungkin untuk anda yang pernah mendapat broadcast atau WA, WA nyasar, masalah memperbesar payudara, coba dicek kembali. Karena sejaman sekarang, banyak sekali di toko-toko online yang menjual pembesar payudara tanpa badan pom. Tanpa izin juga mungkin. Anda harus berhati-hati. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Renaldi, Fotografer. Halo dok, mau tanya, bagaimana sih mengecilkan perut yang buncit dengan cepat? Soalnya saya sudah diet, masih buncit saja dok. Pertanyaan saya adalah, cara diet anda bagaimana? Pola diet anda? Apakah disertai olahraga atau tidak? Istidat anda bagaimana? Kalau anda minta cepat, paling cepat adalah lakukan operasi. Jadi, ada yang namanya liposaksian sedot lemak. Tetapi, saya juga pernah bahas itu sebelumnya. Yang disedot adalah cuma lemak di bawah kulit saja. Kalau lemak di bagian organ dan sebagainya, itu tidak bisa. Jadi, saran saya untuk Renaldi, anda cari mentor atau cari personal training. Misalnya anda ke pusat kebugaran atau ke gym. Anda cari personal trainer yang bisa membantu anda untuk mencapai goal anda. Yaitu menurunkan berat badan atau mengecilkan perut tadi. Jadi, jangan minta intan. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Tony Wijayanto. Mau tanya dok, apakah olahraga dan istirahat yang teratur dapat mengurangi racun dalam tubuh dok? Tanda tanya. Jadi begini, olahraga dan istirahat itu perlu buat tubuh anda. Jadi, untuk proses metabolisme dalam tubuh, termasuk salah satunya mengeluarkan racun. Kalau istirahat anda cukup, liver anda atau hati anda yang bertugas untuk detox, yaitu membuang racun, itu dapat bekerja dengan baik ketimbang anda terus-terus bergadang. Jadi pada saat tidur, organ anda dapat bekerja dengan baik, dapat bergenerasi dengan baik. Salah satunya liver anda. Kemudian sistem pencernaan juga itu bertugas untuk membuang racun. Jadi, bagi anda yang punya masalah dengan buang air besar, berarti racun anda tetap disimpan di dalam. Jadi jangan sering menahan buang air besar, jangan sering menahan buang air kecil. Kalau anda tidak bisa buang air besar, lewat dari 3 hari, segera konsultasikan ke dokter. Lalu jaga juga istirahat anda, olahraga anda yang teratur, pola makanan anda juga harus dijaga. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Semoga Tony bisa mengerti ya. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikut dari Sopian. Maaf dok, mau tanya, apakah asam lambung bisa menjalar ke ginjal? Tanda tanya. Jadi kalau asam lambung, tempatnya di lambung. Dan tidak bisa menjalar ke ginjal. Karena beda salurannya. Kalau ginjal itu untuk menyaring darah, kemudian menghasilkan buangannya adalah air seni. Kalau dari lambung, makanan dari lambung akan masuk ke usus kecil, kemudian ke usus besar. Jadi beda jalur. Jadi asam lambung tidak bisa menjalar ke ginjal. Itu jawabannya. Nah, pertanyaan terakhir dari TVIP DM1. Wah, ini namanya susah. Bagaimana cara sebutnya? Dr. Sung, mau tanya dong, benar tidak kalau tidur siang itu bisa menyebabkan kegemukan? Penjelasan saya seperti ini. Anda bisa kegemukan karena kalori yang masuk itu jauh lebih besar dibandingkan kalori yang anda bakar. Jadi kasarannya, kalau anda makannya berlebih, anda tidak olahraga, anda cuma tidur siang, anda akan gemuk. Tetapi kalau makan anda pun kurang, anda tidur siang pun anda tidak akan gemuk. Malah mungkin berat badan anda bisa turun. Jadi tidak ada jawaban baku apakah tidur siang itu bisa menyebabkan kegemukan atau tidak. Tergantung pola makan anda, aktifitas fisik anda. Jadi kalau anda hidupnya teratur, makannya sesuai, kalori tidak berlebihan, anda tidur siang pun tidak masalah. Nah, itu tadi adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah anda berikan di kolom comment. Dan saya ucapkan terima kasih telah memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan untuk anda yang masih punya pertanyaan, silahkan anda bertanya lagi di kolom comment. Buat anda yang mencari produk kesehatan, silahkan kunjungi boxsehat.com. Boxsehat.com ini adalah salah satu e-commerce yang menyediakan produk-produk kesehatan. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa!